Kejaksaan Agung hari ini melakukan pemeriksaan internal kepada 11 orang Jaksa, terutama setelah adanya tekanan dari berbagai kalangan yang semakin kuat. Pemeriksaan ini terkait dengan rekaman pembicaraan telepon antara Jam Datun, Untung Uji Santoso, dengan terdakwa kasih suap Jaksa DLBI, Artalita Suriani. Tidak nampak kesibukan yang mencolok di luar kantor Kejaksaan Agung hari ini. Tetapi di dalam saat ini sedang dilakukan pemeriksaan internal 11 Jaksa yang diangkat oleh Direktur Penuntutan M. Salim untuk menangkap Artalita Suriani. Mereka sedang menjalani pemeriksaan kode etik profesi. Jika terdapat, unsur pidana akan diserahkan ke KPK. Mereka sekarang sudah dilakukan pemeriksaan itu dari tim yang diperintah oleh Pak Salim untuk menangkap Artalita. Itu sekarang sedang berjalan. Jadi ini dulu diperiksa, kemudian Pak Jam Was koordinasi dengan KPK, supaya rekaman itu diperoleh sebagai alat bukti juga. Pemeriksaan ini terkait dengan rekaman telepon antara Jaksa Agung Muda, Perdata, dan Tata Usaha Negara, Untung Uji Santoso, dengan terdakwa suap Jaksa DLBI, Artalita Suriani. Ini di rumah saja. Nanti ditangkap kepedesan. Hah? Ditangkap kepedesan. Ini di rumah? Ini mau diskenari berbeda gitu. Kenapa, kenapa, Mas? Mau diskenari berbeda gitu. Ya, aku nanti. Nggak, udah aman. Ini nomor lain. Aku di dalam rumah. Di dalam rumah. Jadi biar aja nanti kamu yang ngambil kepedesan. Nah, si ulit di Jaksa Agung Muda, awalnya di Jaksa Agung. Rencaranya pejabat Kejaksaan Agung Untung Uji Santoso, Wisnu Subroto, Kemasyaya Rahman, dan M. Salim akan mulai diperiksa besok. Hina Bahri dan Gatot Kosmas melaporkan dari Jakarta. Komisi Hukum DPR menyorot soal hubungan telepon terdakwa Artalita Suriani dengan petinggi Kejaksaan Agung. Bahkan wakil rakyat meminta agar mereka yang diduga terlibat konspirasi dugaan suap Jaksa BLBI dicopot dari jabatannya. Terkait rekaman pembicaraan telepon Artalita Suriani dengan petinggi Kejaksaan Agung, wakil rakyat meminta Jaksa Agung mengambil tindakan tegas. DPR berharap ada perombakan total di tubuh Kejaksaan. Apakah hanya jam atau juga pada pihak-pihak lain? Yang lebih dari jam penonaktifan itu lebih tepat. Kecuali kalau memang nanti sudah terbukti bahwa memang ada keterlibatan dan kalau itu yang terjadi maka tidak ada alasan kecuali pemberhentian terhadap mereka. Kalau toh pencobotan ya harus tarifikasi dulu ya. Mereka memang ada bukti enggak? Kalau memang ada bukti ya kenapa enggak? Ya tegas aja. Di sidang tipikor akhir pekan lalu terungkap, beberapa jam setelah URIB tertangkap KPK, Artalita Suriani atau AIN menelpon jam datun untung uji Samposo. Ma'am, aku yang tadi mau. Oh gimana sih? Eh ma'am, itu si URIB. Ketangkap KPK, URIB, gimana sih kata? Kan dia, kan dia mau eksek-kata. Sampo. Ya, ini sejata, tanda primah itu. Nah, terus rupanya, apakah siapa ya? Apakah? Gak ada, sebenarnya enggak ada perkara apa-apa. Semoga dia baru terima dari URIB-URI kita. Iya, iya. Nah, sekarang tolong pulang, ntar-ntar, ntar-ntar, ntar-ntar. Bukan, ntar-ntar, ntar-ntar. Oh, gak apa-ntar, ntar-ntar. Oh, iya. Nah, nih. Ntar-ntar, ntar-ntar dong. Hah? Ntar-ntar, ntar-ntar. Eh, ntar-ntar. Eh, ntar-ntar. Ntar-ntar ntar-ntar kita semua. Kedekatan Artalita dengan para petinggi kejaksaan memang tidak main-main. Ini memunculkan hugaan kejaksaan agung terlibat dalam skenario besar kasus swab BLBI. Tim Liputanam melaporkan dari Jakarta. Tidak, ya. Ini membuat pang-pang-pang kejaksian denganMin. Ntar-ntar. Terima kasih.